Intro Halo teman-teman, selamat datang channel Yeni di China Hari ini aku mau bawa mama nanti pergi ke dokter untuk cek kesehatan mamaku ya Sebelum nanti pergi cek kesehatan ini aku lagi berada di Pasar Kapuas Indah Pasar Kapuas Indah teman-teman Aku mau bawa mama pergi beli jam tangan dulu ya teman-teman Jadi ikutin terus video kami Kami lagi berada di Pontianah di Pasar Kapuas Indah Ayo mas, sekarang kita masuk Udah lama banget aku gak kesini teman-teman Dulu jam tangan amat kemana mamaku ya teman-teman Dulu jam tangan amat kemana mak Hilang di bandara Jakarta kemarin Hilang di bandara Jakarta kemarin karena amat buru-buru Ini tahan air ya ini Tahan air ya Dia bilang tangan amat besar itu gak muat Gak cocok amat Ini cantik loh mak Yang mana ya ini Ini tiga bagus juga sih mak Kalau amat sendiri suka yang mana Aku suka yang ini sih Suka yang itu Gak mau hitam semua mak Bagus tuh so Sinto Oh suka yang ini Hitam ya cantik Kalau saya suka hitam Hitam kan Iya hitam lebih cantik Kalau aku juga hitam sih Cuman kalau amat Mau yang itu warna yang emas Bagus sih Coba amat coba yang itu Kalau menurut aku sih Kalau umur amat mungkin Lebih cocok yang ini Tapi kalau aku sama asos sih Lebih suka yang warna hitam Karena mungkin Kami kan lebih muda ya mak Kalau menurut teman-teman gimana Soalnya ini lagi bingung Amat mau pilih yang hitam Atau yang ini teman-teman Jadi amat pilih yang ini ya Bagus sih cocok buat amat Warnanya Di rumah lagi gak ada jam dinding Jadi kita sekalian aja belinya Ini berapa Berapa kau panjang Bagus ya Senang ya Ini sekarang kami mau makan dulu ya teman-teman Mie, tew, goreng, seafood Satu jam Cie ya mak yang pakai jam tangan baru Sama aso Senang ya pakai jam tangan baru nih Makan Hari ini suamiku dan si Ohong gak ikut ya Mereka aku suruh istirahat di rumah aja Sedap Sedap ya Enak Oke sekarang kita langsung menuju ke rumah sakit Ini kami sudah sampai di rumah sakitnya ya Ini periksa pinggulnya Amat ya teman-teman Soalnya ini kan dia adalah dokter tulang Oke Amat biasanya sakit pinggul juga Sampai ke bawah sini ya Oke Sip Balik lagi Kalau terlalu Terlalu pegang Nah ini sakit gak? Sudah Tengah ya Oke ya Sip Nah kalau ini kelihatannya Karena memang aktivitas kan Angkat beban Iya gendong bayi Biasanya di umur segini Karena pinggulnya bantalan mulai gendong jol Terus sarapnya agak sedikit-sedikit iritasi Makanya gak enak nih Nah nanti saya punya obatnya Kalau santai memang sangat mengganggu Boleh minum Tadi saya kasih obat tertuk Tapi kalau gak sakit Kalau udah enakan Stop aja Tapi ini masih ringan banget kok Tapi kalau ini Kalau sini yang sering sakit Karena mau ngebungka Oke Ini dua-duanya Mungkin kalau Kemarin kan bungka Kalau kita banyak berdiri Kalau banyak jalan gitu ya Mau dia bungka Sini dia sakit Ini dia sakit Tapi kalau bangun tidur kayak ngebes ya Bangun pagi-pagi tidur ngebes kan Iya Itu biasanya Enggak Karena perjalan udah bungka tuh Enggak juga sih Cuma kalau kita gak ada aktivitas Enggak terlalu kuat Enggak dia Soalnya gak sakit Kalau sakit Ininya yang sakit Di daerah-daerah sini Bengkak gitu ya Ini sekarang ambil darah dulu Periksa Terasa belakang ini Pasti sedang-sedang agak susah Tapi kalau lebih spesifik Apa tubuh rasanya Lemes atau Kalau lemes sih jahat Kalau lemes sih jahat Iya Dalam kejuali Kalau kita kerjanya terlalu capek Itu bisa kayaknya Enggak lemes Itu juga ya Dan juga Kadang-kadang Kalau lambung itu naik ya Kadang-kadang kita nyanyi Oh Kadang-kadang kita bisa Satu jam Terus tiga jam Gak ada sakit kepala Kalau sakit kepala Pusing enggak Cuman kalau sakit kepala Kalau udah tengkut sini Rekernya enggak enak Tapi cuma sebelah Sebelah sini enggak Kalau udah Sebelah kiri Kalau sebenarnya enggak enak Naik ke sini Tapi juga sebelah sini aja Sebelah sininya enggak Oh Satu selisih Selalu gitu Tapi enggak Sori Nggak ada kayak nyirinya Di wajah kiri Atau yuk-yuk-yuk kiri Enggak Cuma kepala aja Cuma kepala aja Nah dulu-dulu Waktu udah belasan tahun sih Pernah kolesterol Saya nak kolesterol gitu kan Naik gitu Tutup mulai-mulai kolesterol gitu kan Nah itu terasa kayaknya apa Bukan panas gitu Bukan panas Oke Kalau sekarang Agak merah gitu Kalau sekarang ada enggak Sekarang enggak Sudah lama Sudah belasan tahun sih Siap 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 Boleh teks aja dulu Kita boleh tidur Aduh Ini kalau saya sentuh Sama ini sama Sama-sama Pelan-pelan ya Fokus ya Ini nomor satu Ini nomor dua Sama-sama Oh sama Tutup lagi matanya Ini nomor satu Ini nomor dua Ini sekarang Mama mau ambil darah dulu Nanti mau ronsen Mau cek dulu Gimana mak? Tidakkan Soalnya saya kan Memang enggak pernah Rumah sakit ya Dari kecil Saya enggak pernah Rumah sakit Hanya sekarang Saya baru Pertama kali Saya dikripsa ya Biasanya ya Cek kecil-kecilan Begitu Di klinik kecil Gitu mahal Di dokter Kerumahan biasa Dokter kerumahan biasa Minulasi biasa Minulasi biasa Ini akan terkai Ada yang terkinkan . Isinya Wellah Minulasi biasa Mereka Ini dilupas semua teman-teman Canto ini agak gede sih Bu Kalau saya yang lihatnya ya Canto ini agak gede Kayaknya memang Inkel paru sih kesannya mau lurus Gak ada ini tapi memang jantungnya agak lebih besar dibanding biasa Terus ini masih agak merasa ibu lehernya Nah lehernya ini cakap Bu Gak ada kesan kita bilang patah Jadi ini kontur kita bilang kontur leher Jadi penampang depan penampang samping Kalau penampang depan ini kita lihat bagus lurus Jadi aman ya gue ya tuannya ya Tapi kelihatan dari kontur kita bilang kontur tulangnya juga cukup aman Tidak ada kesan kayak kita bilang penjepitan Jadi antar tulang kita nih biasanya ada bantalannya nih Bu Bantalannya antar tulang itu Tapi bantalannya ini cukup baik kalau menurut saya Gak ada yang kejepit banget gak ada gitu ya Mungkin saya curiganya ini masih strain aja sih Bu Mungkin leher tegang Apa karena kegiatan atau lagi apa gitu Bu Yang aktivitas kata ibu banyak gitu kan Jadi bikin nyeri di leher Sebelah sisi kiri Gitu Tapi ke kepala Kepala kalau di sini gak kelihatan nih Bu Jadi kalau tulang kepala ini kalau kepalanya cuma sebagian Tulangnya gak ada yang patah Tapi kalau misalnya lehernya cukup bagus Kalau mau yang lebih detail lagi memang harus dilakukan CT scan kepala Tapi kan tadi saya udah PF, udah kita lakukan pebersaan mata, gerakan mulut gitu Aman sih Bu Gak ada kesan Kalau saya belum curiga karena ada apa-apa di atas gitu ya Oke saya lebih curiganya ini kayak kita bilang tension type headache Nyeri otot pada kita bilang cervical dan otot kepala aja Yang lain sih cukup aman Gak ada apa-apa Tapi gue harus tensinya mesti sekarang dicakepin gitu Biar relax gitu Bu Kalau mbak ya sakit mulu Orang-orang dengan tensi tinggi pasti bawahnya tuh tegang leher lah gitu ya Kita sampai aja maksudnya Kalau mata apa mungkin memang dari kepala ya Kalau mata bisa dari kepala Mata kadang-kadang bisa kabur Ininya kan pandangannya burung gitu ya Kadang-kadang kabur Tapi tapi balik lagi gitu kan Iya Nah ini kan paru-paru Paru-paru tadi gak ada masalah Untuk napas bagus gak ada masalah Jantung ini tadi yang jadi masalah nih Dia membesar Jantung kita itu ibaratnya ada 4 ruangan 4 chamber Nah kalau misalnya kita bagi 4 ini sebelah kiri ini sebelah kanan Nah yang jadi masalah kiri ini memompak darah ke seluruh tubuh Jadi kalau misalnya kita punya darah pinggi atau hipertensi Tekanan dia tuh kenceng kan Jadi si otot jantung sebelah kiri harus memompak lebih kuat Supaya airan darahnya melawan gitu loh sama tekanan yang ada Yang jadi otot jantung sebelah kiri ini tebal Di bawahnya tebal Nah otot jantungnya tebal Lama-lama dia capek kan mukanya tuh Nah yang dari dia Awalnya memompak 100% Karena dia capek dia memompak 100% lagi 90% turun Nah karena dia memompak kekuatannya turun jadi 90% misalnya Jadi darah yang harusnya di dalam jantung itu keluar semua Masih ada sisa nih gitu Lama-lama sisanya gak keluar kan Lama-lama ngumpuk Ngumpuknya kemana? Ke belakang Jadi nyalirnya ke belakang Nah karena nyalirnya ke belakang Ini nih yang jantung sebelah kiri atas Lama-lama membesar Kayak dilatasi gitu loh Kalau kita bilangnya melar gitu ya Jadi awalnya segini gara-gara banyak darah bakteria-bakteria Lama-lama jadi gede juga gitu kan Nah itu kelihatan dari foto ronsen yang tadi Jadi ronsen ini kelihatannya yang kiri bawah ini Membesar, mendebal gitu kita bilang Kalau yang ini melar atau melebar gitu Nah jadi ke depannya kita harus ngobatin sih hipertensinya ini Supaya jangan sampai waktu gantung sebelah kiri tambah tebal Kenapa? Karena kalau nanti ini kiri tebal Ini kiri atas tambah lebar gitu ya Ujung-ujungnya dia akan masuk ke paru-paru Nah paru-paru itu bikin capek capek Seset gitu Nah kalau dari paru-paru nanti dia masuk kemari Ke sebelah kanan Motornya ini gini Jadi ntar yang kanan yang gak tinggal tebal gitu Dulu kiri naik ke atas kiri atas Balik ke paru-paru Balik baru ke tanah gitu Itu yang hati-hati gitu Nah sekarang sih kanan masih aman Gak ada masalah kok Kalau aku lihat dari foto ronsen Cuma dua ini nih gitu Nah nanti aku tetap saran Kita ek lagi aja Teman-teman sekarang kita udah keluar ya Tapi kami masih mau cek dan tunggu hasilnya Sebelum itu kami Mamaku disuruh buat makan sedikit Dan nanti mau cek yang kedua kali Tes ulang lagi darahnya teman-teman Jadi harus suruh mamaku makan lagi Tapi mamaku masih kenyang Tapi gak apa-apa lah Mak Kita makan sedikit pun gak apa-apa Yuk kita cari makan Di depan rumah sakit medika jayanya yuk Udah hampir habis Mamak makannya gak banyak Soalnya tadi masih kenyang ya Mak Hmm masih kenyang Benarnya sih masih kenyang Cuman katanya mau makan dulu Baru tes yang kedua kali Balik kepala lagi Ini hampir darah lagi Ini hampir darah lagi Ini pake nasi ya bukan Teman-teman ini sekarang kami sudah pulang ya Dan juga sudah malam Ini aku ganti baju Karena tadi aku diajak makan sama dokter Andika Kak Andika Dia tuh sangat baik banget teman-teman Dokter-dokter yang ada di rumah sakit medika jaya ini Hari ini Layanin kami tuh semuanya baik-baik ya Mak Ramah Beneran pelayanannya sangat bagus Bagus Mereka ramah Iya Jadi teman-teman mau kasih kabar gembira Hari ini kita periksa Amak tuh Amak tuh Tidak apa-apa ya teman-teman Tidak ada penyakit yang lain Bersyukur banget teman-teman Cuman ya Amak cuman kolesterolnya yang tinggi saja Yang lain gak apa-apa kan Mak Iya gak apa-apa Ya biarpun Amak kan biasanya kan sakit lambung Sering sakit lambung ya Atau sakit mak Dan terus kepala Tapi ternyata Setelah di ronsen Hasilnya bagus Iya Gak ada penyakit yang gimana-gimana gitu ya Cuman sakit biasa aja Iya teman-teman Cuman sakit biasa Mungkin lambung asam lambung Mungkin kayak stress ya Mak katanya Stress atau kecapean gitu ya Terus biasanya kan amak di leher juga suka nyuri Buka nyuri Nah itu juga dikasih sama obat kayak Dikasih obat anti nyuri juga Dikasih obat yang buat oles Oles juga ya Pijat-pijat gitu-gitu teman-teman Pokoknya di ronsen juga kayak ginjal Terus paru-paru Leher, kepala semuanya di ronsen Tidak ada masalah apa-apa Sangat bersyukur banget ya teman-teman Jadi aku kalau pulang ke China pun aku bisa tenang begitu Karena kalau kita gak periksa Gak cek kan kita gak tau ya apa Di dalamnya tuh kayak gimana atau apa Karena biasanya amak aku tuh ya Ambil obat aja di apotek kecil-kecil gitu ya Mak Cuman ambil obat ya Beli obat di warung begitu Ini juga amak kan pertama kali ya Pergi ke rumah sakit Pertama kali periksa ke rumah sakit Dari kecil gak pernah ke rumah sakit Sampai sekarang baru Coba ke rumah sakit Bersyukur banget amak juga Tapi ternyata hasilnya Bagus ya Gak ada sakit apa-apa Cuman sakit kayak orang sakit kepala biasa Iya Nah gitu Sakit ringan Gak ada Gejala-gejala yang Gak bagus gitu Yang parah gitu Iya Yang bikin kita Gimana gitu Enggak Jadi sekarang PR-nya amak Yaitu amak tuh harus jaga pola makanannya Iya Karena kan kolesterol tinggi ya teman-teman Darah amak tuh tinggi Nah Jadi Mama tuh harus kayak Makanannya kayak kue-kue Terus kayak yang Apa Tepun-tepun itu katanya dikurangi Amak tuh biasanya suka ngemil juga Jadi amak tuh Mulai hari ini Obatnya diminum teratur Dan ngemil itu Dikurangi Dikurangi Ngerti kan mak? Tau ya Jangan ngenyir ya mak ya Karena amakku biasanya dia pagi-pagi suka ngopi Suka nge-teh Bukan nge-teh Minum teh Kopi sih enggak lah Ya bukan kopi nge-teh ya teman-teman Cuman kalau saya teh itu harus ada kue Atau ada roti gitu Itu yang enggak baik Karena saya kan makannya kan Makan nasi kan agak siang Jadi paginya saya memang Minum roti Makan roti Atau kue gitu Dimakan sama teh ya Diminum sama teh Diminum sama teh Tapi minimal dikurangin lah Karena amak biasanya Setiap pagi tuh nge-teh Minum teh Makan roti gitu-gitu tuh Dikurangi Ya Jadi senang sekali Dan terima kasih juga Kepada Kak Andika Dokter Kak Andika Yang sudah membantu kami hari ini Dan juga dokter-dokter lainnya Yang ada di rumah sakit Midika Jaya Pentianas ini Terima kasih Terima kasih Bersyukur Mama enggak ada Enggak kenapa-napa Bersyukur sekali Terima kasih juga Atas doa teman-teman semuanya Jadi video hari ini Cukup sampai disini ya Teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Dan mendukung channel kami Kasi like, comment, and subscribe Kita ketemu lagi video berikutnya Bye-bye